Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel berbagi informasi tentang otomotifnya jikalau anda memiliki mobil injeksi yang masih sistem epi seperti ini ini sedan timur ya kendalanya dia rewel ya kendalanya dia rewel eh pagi nggak bisa hidup gitu kan dan kadang-kadang hidup setelah lama disana sampai akhirnya habis ya kenapa seperti demikian coba anda buka saringan ini ini dibuka ini dibuka terus dihidupkan terus dipancing dengan menutup ini Apakah dia bisa hidup ini kendalanya itu jadi saya buka ini tanpa saringan saya pancing-pancing di sini pakai tangan dalam kondisi starter maka dia hidup waktu itu nah setelah itu ketika ini dipasang malah mesinnya malah mati lagi jadi susah hidupnya ketika dibuka cepat hidupnya artinya eh bisa dalam kondisi ini terbuka mobil tetap hidup jalannya tapi karena dia posisinya di apa rumah rumah maka ini kita bersihkan saringannya jadi ini dibongkar ternyata di dalam saringannya ini kotor sekali banyak debu sehingga udara nggak sempurna malah macet masuk ke sini ya sedangkan pembakaran butuh yang namanya udara sehingga terjadilah proses eh pembakaran dalam ruang mesin nah itu eh jadi ketika mobil ini evi ya elektrik elektronik full injeksi ini rewel ya hal yang pertama kita cek adalah udara selain bensin ya selain bensin terus busi injektor tapi yang eh pertama kita cek adalah udaranya ini kalau udaranya aman berarti kan ada hal yang lain nah seperti sensor-sensor yang ada di eh bagian sini ini ini kan sensor udara disitu ada sensor temperatur segala macam ini saring keterkaitan dia begitu kira-kira untuk mengatasi rewel adalah ini ya saringan coba anda buka buka copot dalam kondisi terbuka hidupkan mesin anda demikian informasi berbagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi eh penonton terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh